Pemerintah mengklaim Indonesia berhasil melewati pandemi COVID-19 dengan baik. Keberhasilan ini diakui tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah mengklaim Indonesia berhasil melewati pandemi COVID-19 dengan baik, yang tidak banyak diikuti oleh negara lain. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartato, keberhasilan tersebut tercermin dari sejumlah indikator ekonomi yang berada di level yang sangat aman. Inflasi yang terkendali di angka 5,42 persen, pertumbuhan ekonomi di angka 5,72 persen, dan penanganan COVID-19 dengan kasus harian di bawah 5.000 kasus. Keberhasilan ini diakui tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Indonesia hari ini lulus dengan inflasi yang terkendali 5,42, pertumbuhan ekonomi relatif baik 5,72 persen, dan penanganan COVID yang kasus harian di bawah 5.000. Erlangga meyakini kemampuan Indonesia memproduksi vaksin sendiri membuat Indonesia memiliki kemampuan yang kuat dalam menangani kondisi di dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.